Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat suri untuk semuanya untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading ataupun akan membahas untuk Iodia Clio yaitu energi di bulan Mei 2022 dan seperti biasa sebelum saya mulai bacaan saya bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu masing-masing ya karena ini general umum energi semua orang dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi oke langsung saya mulai untuk general reading untuk Iodia Clio di bulan Mei 2022 selamat menikmati 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 energi kamu Yudhiak Liu disini terbuka banyak kartu-kartu hal-hal positif, kartu-kartu yang membawa energi positif untuk kamu ya disini ada kartu The Hanger Pan, Seven of Cups Four of Wands King of Cups disini juga ada kartu Six of Pentagram disini juga ada kartu The Star Ten of Pentagram The Sun nah 8 kartu ini bisa dibilang ini adalah sebuah 8 kartu positif 8 kartu yang berartikan membawa pesan-pesan positif bagi kehidupan kamu dan untuk kartu Seven of Cups dimana apapun yang kamu harapkan itu bisa saja kamu dapatkan kamu bisa saja berhasil mendapatkan apa yang memang ingin kamu dapatkan tetapi dari semua itu adanya banyaknya hal yang kamu ingin dapatkan banyaknya keinginan yang ingin kamu dapatkan itu yang justru menghambat kemajuan kamu ya dari kartu Seven of Cups menyarankan pilihlah satu keinginan satu harapan yang ingin kamu dapatkan terlebih dahulu misalnya setelah satu keinginan itu bisa kamu dapatkan maka lanjutkanlah keinginan-keinginan yang lainnya yang kamu dapatkan tetapi jika kamu menginginkan semua keinginan kamu itu bisa kamu dapatkan secara bersama-sama maka justru hasilnya tidak akan baik ataupun kurang maksimal ataupun justru kegagalan maka dari semua itu kamu harus memilih salah satu keinginan kamu terlebih dahulu yang menurut kamu penting yang menurut kamu penting untuk didahulukan nah setelah satu keinginan satu pencapaian itu bisa kamu dapatkan baru keinginan-keinginan yang lainnya ya agar yang kamu dapatkan itu adalah suatu hasil yang maksimal king of cup dimana setiap hal yang akan kamu kerjakan setiap langkah kamu gunakanlah kebijaksanaan gunakanlah kebijaksanaan dalam bertindak jangan mudah terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan jadilah seseorang yang bijak bijak dalam menilai sesuatu bijak dalam memandang sesuatu ya agar apa yang memang kamu ingin dapatkan dan agar tujuan kamu itu bisa terlaksana dan tujuan kamu cepat sampai di tempat apa yang memang ingin kamu dapatkan jadi jangan lupa ya di setiap langkah kamu gunakanlah kebijaksanaan kesabaran ketulusan itu sangat penting karena di bulan Mei ini akan banyak hal-hal positif yang akan kamu dapatkan tetapi dari hal semua itu mengharuskan untuk diri kamu untuk lebih kamu ini bisa interpeksi diri untuk memperbaiki diri agar apa agar hal-hal positif di bulan Mei ini benar-benar bisa kamu dapatkan dan terlebih bijaklah dalam menilai sesuatu ataupun memandang sesuatu dan melangkah secara bijak ya dan disini pun juga ada kartu The Star Four of Wands Ten of Pentagram The Zone ini adalah kartu-kartu kesejahteraan kartu keberhasilan kartu kesuksesan kartu keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan Four of Wands dimana kerja keras kamu lelah kamu itu akan terbayarkan selagi kamu adalah seseorang yang pantang menyerah selagi kamu adalah seseorang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan bijak dalam menilai dan memandang sesuatu dan kamu adalah seseorang yang mampu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapan kepada kamu disitulah sebuah kesuksesan dan keberhasilan akan kamu dapatkan ya The Ten of Pentagram kesuksesan kebahagiaan ataupun The Star adalah sebuah kartu keberhasilan juga disini terkumpul ini terbuka semua kartu keberhasilan kartu kesuksesan di dalam sebuah kehidupannya terbuka semuanya tetapi disaat kamu dalam proses mendapatkan keberhasilan tersebut memang mungkin semua terasa melelahkan dan terkadang dari beberapa Leo kamu justru ingin menyerah ya jangan sampai Leo adalah sosok-sosok orang yang pantang menyerah Leo adalah seseorang yang selalu bersemangat untuk mencapai tujuan disitulah Leo itu pasti bisa mendapatkan keberhasilan mendapatkan apa yang memang ingin didapatkan ya Leo karena Leo adalah sosok-sosok orang yang pantang menyerah Leo selalu bersemangat nah keberhasilan kesuksesan akan kamu dapatkan dan opetakram juga menyempolkan adalah sebuah kekayaan menyempolkan sebuah uang yaitu di bulan Mei insyaAllah keuangan kamu pun akan meningkat dari segi keberhasilan kamu akan membuat keuangan kamu meningkat akan ada kejutan-kejutan yang membahagiakan yang akan kamu dapatkan di bulan Mei yang mungkin apa ya kerja keras kamu yang mungkin kamu pikirkan hasilnya ini sekian tetapi disaat kamu mendapatkan hasil atas kerja keras kamu ternyata hasilnya ini justru melebihi melebihi apa yang kamu harapkan nah disitulah yang akan membahagiakan kamu ya dan apa seek of pentagram dimana akan banyak keberuntungan yang akan kamu dapatkan tetapi keberuntungan kamu ini berada di rasa peduli kamu dengan sesama di rasa peduli kamu memperbagi dan bersedekah dengan orang-orang yang memang membutuhkan ya jadi sisihkanlah rezeki kamu sisihkanlah uang kamu untuk bersedekah atau memberikan kepada anak-anak kecil uang bersedekah kepada mereka mereka yang membutuhkan ya karena apa perbuatan baik kamu ini yang akan membuka semua kesempatan kesempatan kepada kamu rasa peduli kamu dengan sesama itulah yang akan membuka hal-hal positif untuk kamu meskipun hal positif yang kamu dapatkan bukan berasal dari orang-orang yang kamu bantu tetapi hal-hal positif dan banyak kesempatan itu akan datang kepada kamu dari berbagai arah dari segala penjuru nah ya jadi jika kamu membantu seseorang bersedekah kepada seseorang jangan mengharapkan hal-hal positif yang akan kamu dapatkan ataupun mengharapkan imbalan ataupun mengharapkan sesuatu sehingga membuat kamu ingin bersedekah jangan sampai ya jika kamu bersedekah bersedekahlah bantulah orang lain dengan tulus maka tanpa kamu sadar tanpa kamu duga akan banyak kesempatan yang datang akan banyak hal positif yang datang mendekat kepada kamu dari berbagai arah ya dan ada kartu The Heart Pen kartu utama semua hal yang kamu dapatkan kenikmatan yang kamu dapatkan itu semua bersumber dari Sang Pencipta Alam Semesta jadi jangan lupa untuk bersyukur bersyukur mensyukuri atas apa yang sudah kita terima bersyukur dan mensyukuri atas nikmat yang sudah kita terima karena kenikmatan kebahagiaan yang kita dapatkan semua itu bersumber dari Sang Pencipta Alam Semesta jadi jangan lupa untuk bersyukur dan mensyukuri pandai pandilah kamu bersyukur pandai pandilah kamu mensyukuri agar nikmat nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapatkan dilipat gandakan oleh Sang Pencipta Alam Semesta Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu dan ingat selalulah bijak dalam menerima setiap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh